Selamat datang di channel Ufaira Adzikia, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan dilancarkan riskinya. Di video kali ini saya akan membahas ikan yang unik bisa berjalan di darat yaitu ikan tembakul. Sebelum lanjut nonton videonya bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Simak dan tonton videonya disini. Simak dan tonton videonya disini. Ikan tembakul ini mempunyai nama yang berbeda-beda, dikenal juga dengan sebutan ikan tembakul, gelodok, gelodok, gabus laut, lunjat, atau dalam bahasa Melayu disebut dengan ikan belacak. Dalam bahasa Inggris ikan tembakul disebut dengan mutsipar. Memiliki karakter wajah yang dempak. Nampak menawan ketika sirip-sirip di punggung mengembang, sementara sirip ekor bentuknya membulat. Ikan ini mempunyai keahlian selain mampu bertahan hidup lama di daratan juga bisa memanjat akar-akar pohon bakau, risopora, melompat jauh dan berjalan di atas lumpur, untuk mengamankan wilayahnya, di saat menjelajah daratan ikan yang mempunyai nama latin perioptal musep, ini sering menyerang dan mengusir ikan tembakul lainnya. Di berbagai daerah ikan yang setiap kalinya bisa bertahan sampai 7-8 menit, di kala ombak kecil menyapu, mereka saling berlompatan masuk ke dalam air, tidak berselang lama sebagian dari mereka muncul kembali ke permukaan, lalu menyeret tubuh mungilnya dengan menggunakan sirip yang sudah beradaptasi, sehingga menjadi kuat dan mampu digunakan untuk berjalan di bebatuan, lumpur, maupun kayu bakau. Siripnya ini dikenal juga dengan kaki palsu. Adapun untuk makanannya ikan ini memangsa beraneka ragam hewan seperti udang, ikan, ketam binatu, ucas pepe, kerang, cumi-cumi, sampai kelalat dan semut rang-rang, ada yang menduga ikan tembakul juga memakan tumbuhan. Ketika membuat sarang, ikan tembakul biasa menggali lubang di lumpur yang lunak, lubang yang dibuat bisa sangat dalam dan bercabang-cabang, di dalamnya berisi air dan sedikit udara pada ruang-ruang tertentu, di saat air pasang naik, umumnya dia bersembunyi di lubang-lubang yang dibuat, berfungsi sebagai tempat untuk menghindari musuhnya. Pada alat kelaminnya ikan tembakul yang jantan mempunyai sejenis alat kopulasi, sesudah kawin, telur-telurnya disimpan di dalam lubangnya tersebut dan dijaga oleh induk betinanya. Telur-telur tersebut sifatnya lengket dan melekat pada dinding lumpur, jumlah telurnya bisa sampai 70 ribu butir. Nilai ekonomis dari ikan ini masih belum banyak terkuak. Hanya ikan ini termasuk yang paling tahan terhadap kerusakan lingkungan hidup dan bisa tetap hidup dalam kondisi yang memprihatinkan sekalipun, ikan tembakul hanya dapat dijumpai di pantai-pantai beriklim tropis dan subtropiks di wilayah Indo-Pasifik sampai ke pantai Atlantik, Benua Afrika. Untuk memelihara ikan tembakul juga tidak terlalu sulit karena ikan ini bisa ditaruh di air yang tidak terlalu dalam dan ada bagian yang kering. Lantaran ikan mood skipper ini memang hidup di air dan daratan sesuai habitat asalnya yang di kawasan hutan bakau. Bagaimana kamu tertarik untuk memelihara ikan glodok atau mood skipper ini di rumah? Iya, bisa jadi hiburan selama di rumah saja. Akhirnya usai sudah pembahasan tentang ikan tembakul, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian semua, kurang dan lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video lainnya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.